Pemirsa ribuan pencari kerja berdesakan mendatangi acara bursa kerja yang diadakan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka ulang tahun Kota Bekasi yang ke-26, kami siang di halaman Stadion Patriot Chandra Baga. Sejumlah pencari kerja terpaksa menelan kekecewaan sebab lawangan kerja yang ditawarkan hanya untuk bagian sales dan marketing. Antrean panjang para calon pencari kerja sejak pagi hari terlihat di pintu masuk selatan Stadion Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, kami siang. Ribuan tenaga kerja ini rela berdesakan demi bisa masuk lokasi stand shop fair. Namun banyak dari pencari kerja yang kecewa karena lawangan kerja yang disediakan di tiap stand rupanya terbatas, yakni hanya membuka lawangan bagian penjualan atau sales. Para pencari kerja menilai seharusnya semua posisi ditawarkan terutama kerja untuk bagian produksi dan operator sebab Bekasi merupakan wilayah jasa dan industri. Gelaran shop fair tahun 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian hut ke-26 Kota Bekasi. Acara ini diikuti oleh 7.500 pelamar kerja dan 3.749 lowongan dari 34 perusahaan yang hanya berlangsung selama satu hari. Yang diharapin sih PT-PT di Bekasi sih kak, bagian operator gitu kak, tapi nyampe sini ya sedikit kecewa lah kak. Apa tugas kecewanya mas? Karena rata-rata bagiannya sales kak. Kurangnya tuh disini untuk kayak pelamat tuh kebanyakan tuh marketing sih, kalau bisa tuh untuk operator produksi. Terima kasih.